yang suka teknik fibo pasti suka dengan AI ini tinggal drag fibonasi tarik seperti ini kemudian kita setting mau di retracement berapa misalkan 38,2 kita klik OK kemudian kita drag ini dan langsung open sendiri sell limit di nilai 38,2 yang kita tuntukan tadi agak mau sell limit kita pengen kita ke by limit aja seperti ini misalkan Oke dia langsung berubah jadi by limit nah kan Mari kita buat versi MT4-nya Halo selamat datang kembali di channel Tomteno nah kemarin terakhir kita buat Vivo EA Vivo asisten Vivo untuk MTL5 tapi beberapa subscriber teman-teman sekalian ada yang kirim pesan untuk dibuatkan versi MT4-nya Oh ya jangan lupa sebelumnya yang mau repeat check in the repeat ya silahkan pilih brokernya dan ajukan repeat di situ Oke Oke jadi kemarin adalah versi MT5 nah di versi MT4 ini eh sebenarnya enggak se-ini ya enggak seenak di MT5 ya kan di MT5 itu kita tinggal bikin bikin kita drag apa kita bikin vibonasi nya dan langsung OP kalau kalau di MT4 agak beda nanti kita lihat ini pertama-tama kita siapkan meta editornya masuk ke meta editor kesayangan Anda kemudian klik new next kasih nama apa nih eh Vivo asisten MT4 ya Vivo asisten MT4 biar enggak sama dengan yang kemarin next next finish Oke udah jadi seperti ini um saya besarkan dikit ya Nah besarkan biar enak ini ditutup aja ya dikecilin dikit saya enggak enak kalau enggak ada pinggirnya itu enggak tahu kenapa ya Oke di sini pertama kita bikin ini agak cepetan ya kayak MT5 kemarin saya jelaskan apa namanya saya jelaskan konsepnya sedikit-sedikit ini saya anggap sudah sudah lihat yang kemarin dan sekarang kita langsung aja buat di stripnya biar mempercepat waktu kita bikin input standarnya dulu yaitu seperti ini kita bikin lognya kalau MT4 kita bisa pakai extern ya input juga bisa ini untuk membedakan aja mt4 pakai extern kita bikin variable retracement yang mana ini nanti bisa kita isi ke apa namanya kita tentukan di remote di retestment ke nilai berapa Oke setelah itu ini sentar ini enggak kepakai semua ini kepakai ini enggak kepakai semua sih bentar delete aja kita langsung buat on chart event-nya ini persis enggak ada bedanya sama di mt5 persis flek kemudian kita bikin kurung kurawal buka penjelasan di mt5 kemarin sudah komplit ya ini langsung aja kita langsung aja kita if ID chart event object-drag nah jadi ini akan mendeteksi jika ada objek yang di-drag di-drag itu digeser-geser nah ini tadi kan kita akan disini kan menggeser-geser ya menggeser seperti ini makanya kita cari yang object-drag oke object-drag kemudian ke bawah kita bersempit lagi filternya untuk object-drag-nya adalah object vibu nah seperti ini if object-get-integer 0 as param object prop type-nya adalah object vibu nah lanjut kita cek seperti biasa untuk memastikan tidak salah maksudnya ini kayak kemarin di ini sih di mt5 kemarin seperti ini ini saya copy copy dari mt5 juga jadi setelah ini kita print ini untuk memastikan bahwa data-datanya ini adalah sesuai lengkapnya cek di mt5 ya kemudian sekarang kita bikin menentukan price 0 price satunya nah ini ini ya sedikit diulas sedikit aja nah ini ada price 0 nih ini price 0 ini price 1 price 0 itu adalah harga startnya kita narikkan nariknya dari atas bawah tadi berarti ini 0 ini 1 kalau kita nariknya dari bawah ke atas thread ini misalkan kayak gini nih kita narik kayak gini thread berarti ini nolnya nolnya disini satunya disini 0 itu adalah garis startnya nilai startnya berarti disini kita memerlukan nilai disini ya nilai tertinggi dan nilai terendahnya oke kita bikin variable ini tadi objek get double seperti ini ya kemudian kita bikin ini urot aja langsung ini adalah untuk nah ini untuk hubungannya nanti sama saat kita geser-geser misalkan kita geser seperti kita udah bikin disini ya misalnya udah keluar disini nanti kita geser Oh ini kok misalnya ini nih kita bisa di 38,2 keluar disini wah nih kok terlalu ini ya kurang ke atas kita geser disini nanti dia akan dimodifikasi dan merubah menjadi yang tepat nah ini kita perlu bantuan seperti ini untuk meneteksi order yang sudah terjadi oke kemudian setelah itu kita perlu untuk nge-select order nya order select kita akan baca stop loss dan take profit nya jadi saat kita buat ini nanti kan nggak ada stop loss nya ya kita nanti akan tentukan stop loss take profit nah ini lalu kita select order select untuk membaca nilai stop loss nya itu berapa yang di layar berikutnya berapa kemudian ini kita bikin juga variable price nya price ini untuk menentukan nilai nilai ini nih retracement nya mau dianggap berapa 38,2 nanti price nya dianggap berapa misalnya kita isi 61,8 price nya di berapa kita bikin variabel nya ini variabel price disini oke kemudian kita bikin if if seperti ini jika price 1 dibawah price 0 nah ini kan kita bikin mau apa ya berarti kan price untuk bikin ini kita mau bikin sell limit ya sell limit dulu karena kita gambar awal kan gini ya jadi kan ini price 0 ini kan kita gini samakan persiap dulu lalu kita menggambar seperti ini kita akan berharap dia retrace ke atas dan nanti akan turun ya kan jadi kita memasang sell limit di area-area sini oke paham ya mungkin ada yang pakai Fibo nya dengan cara yang berbeda ini saya pakai Fibo dengan cara yang standar jadi kita lihat trend market nya turun kemudian dia biasanya akan retrace retrace nya akan di area ini makanya akan membuat sell limit nah disini untuk mendeteksi kita menggambarnya seperti ini adalah berarti mengidentifikasi bahwa nilai 0 price 0 nya adalah lebih tinggi daripada price 1 makanya disini kita buat price 0 lebih tinggi daripada price 1 atau price 1 lebih rendah daripada price 0 oke ya kemudian kita membuat nilai price nya ini saya turunkan aja biar biar apa namanya tidak bingung jadi nilai price ini berhubungan sama konten di konteks di bawahnya nah kita bikin nilai Fibonasi nya dengan rumus seperti ini price nilai Fibonasi misalkan kita di angka 3 berapa tadi ini ya 38,2 ya nah kita bikin input disini ini yaitu 38,2 rumusnya adalah price nilai Fibonasi nya 38,2 adalah caranya price 1 price 1 itu yang di bawah gini aja deh nah gini ya nah nah gini jadi price 1 ditambah nah kita cari 38,2% dari ini dari total lebarnya ini berarti kan price 0 dikurangi price 1 dikalikan 38,2% price 0 minus price 1 kalikan retracement nya 38,2 bagi 100 atau 38,2% berarti akan ketemu nilainya berapa setelah ketemu nilainya berapa kita tambahkan dari sini berarti kan kita akan mengambil nilai disini berarti nilai nilainya yang disini ditambahkan perhitungan ini tadi sehingga ketemu nanti akan ketemu disini oke kemudian kita normalize biar koma-komanya gak berantakan karena kalau seperti ini biasanya komanya bisa panjang nah ini kita normalize double price digit ini menyesuaikan digit yang seharunya di pair itu oke setelah itu kita bikin apa namanya ya ini setelahnya namanya apa ya jika order ticket ini bukan sama ini order ticket sama dengan 0 atau order ticket nya sudah ada nah ini jadi kita membuat kondisi pertama-tama adalah kondisi jika sudah membuka dulu jadi kalau saya runutkan kita kan akan membuka opsi dulu ya kita gak buat ini dulu oke kita membuat ini dulu membuat order send ya tapi ini biar runut kita langsung dari atas aja biar gak bolak-bolak-bolak-balik nanti yang nyalin bingung ini atau kita saya buatkan ini dulu ya satu set ini dulu satu saya kita ketikkan kita ketikkan satu set nanti langsung dibahas kita tutup dulu nah set ini maksudnya adalah kita akan membaca ini fungsinya untuk saat kita menggeser-geser ya dengan dengan apa asumsi kita sudah terlalu sudah membuat dan sudah ada open posisi sel limit kemudian kita akan geser-geser nanti setelah digeser-geser kan tiketnya terbaca ada satu ya atau di atas nol lah dengan ini tadi fungsi ini tadi akan membaca tiketnya ada berapa jika tiket di atas nol kemudian melakukan for loop unselect kemudian jika ordernya adalah by limit nah ini tadi kan kita sel limit kan ya jika ordernya by limit maka lakukan order delete nah karena kita tadi sel limit saat kita geser-geser maka ini tidak akan berjalan nanti akan hanya berhenti di sini karena fungsi yang by limit ini tidak terpenuhi jadi ini diabaikan karena kita tadi bukanya sel limit oke lalu ada yang kedua else nah ini else nah kalau ini enggak jalan karena tidak by limit kemudian else jika saya limit dan order commandnya adalah s param order command s param ini adalah mana ya masa saya jelaskan jelaskan berulang ya di s param ini adalah mendeteksi nama nama objeknya nama objeknya nama objeknya ini kayak gini lah kalau saya bikin fibo seperti ini nah inilah yang muncul di s param oke jadi nama objek namenya itu muncul di s param tadi s param kita peroleh dengan dengan membuat dengan membuat ini tadi yang mana on chart event itu adalah fungsi untuk mendeteksi event-event yang ada di chart kita klik kita tarik kita geser geser itu akan terdeteksi disini akan menimbulkan parameter-parameter seperti ini ada id l param d param s param s param ini string parameter maksudnya ini d param itu double parameter ya double parameter l param adalah long parameter ini id s param nya terdeteksi fibo nah makanya kita bikin mana tadi ya kita bikin seperti ini pembatasan seperti ini adalah untuk membatasi agar jangan memproses selain fibo karena kita hanya apa namanya kita disini hanya ingin membuat fibo jadi saat kita drag fibo kita muncul op by limit atau selimit tapi kalau kita drag trendline atau yang lainnya enggak akan muncul karena kalau muncul semua kan kacau ya jadi kita bikin ea1-1 ini untuk fibo ini tadi sampai sini ya jika ordernya adalah selimit tadi kan awalnya gini jika dicek sudah ada order ya sudah ada order kemudian dicek apakah by limit oh bukan lanjut kesini apakah ordernya selimit oke benar terus sekali lagi apakah ini adalah parameter stringnya adalah fibonasi fibo yang digambar tadi oh benar kalau benar lanjut seperti ini order modify menggunakan price yang baru dimana kalau kita geser seperti ini kan high low-nya ini akan menjadi beda nih high-nya ini tetap kalau ini low-nya beda sehingga akan merumuskan nilai price yang 38,2 ini berubah nah maksud akan dimodify menjadi price yang baru SLTP menggunakan SLTP yang digunakan sebelumnya jadi tidak dirubah ya ini tadi mengambil dari sini ini akan membaca SLTP yang ada di layar entah itu enggak ada SLnya enggak ada TP-nya atau ada SL ada TP-nya dibaca disimpan di variable ini kemudian dipanggil lagi disini untuk memodifikasi kalau ini angkanya tetap ya mau modifikasi dengan angka tetap alias tidak dimodifikasi oke berarti sudah jadi untuk yang selimit nah sekarang lanjut oh belum sorry sorry ini belum jadi ini hanya hanya membuat fungsi untuk mendelete kalau by limit dan memodifikasi kalau sebelumnya selimit kemudian kita sekarang bikin fungsi yang open posisi di pertama kali nah jadi harusnya tadi kalau saya ngoding pertama ya saya membuatnya bagian bawah ini dulu setelah ini jadi baru merancang yang ini tapi kan untuk ini biar menutup dari atas ya nah ini maksudnya apa yang TRS dengan 0 ini hanya menyesuaikan ini aja biar tidak muncul warning karena kalau langsung order send nanti biasanya ada warning untuk menutup warningnya aja berkait seperti ini oke jika order tiket dibawah sama dengan 0 berarti maksudnya jika belum ada posisi atau jika belum ada tiket belum ada ya belum ada posisi maka lakukan order send selimit ya ini kan masih nyambung dengan ini tadi ya ya paham ya jadi kalau di drag dari bawah ke atas eh dari atas ke bawah maka kita akan mengharapkan selimit jika belum ada order posisi maka lakukan selimit dengan lot yang disentuhkan harga yang sudah dihitung kemudian ini slipage ini stop loss ini take profit 0 karena tidak diisi secara otomatis kalau anda mau isi otomatis ya anda taruhlah di sini ya berapa poin berapa poin top loss take profitnya oke ini saya bikin kosong kemudian ini adalah komennya komennya di isi as param nah ini untuk setelah komennya di isi as param nanti untuk fungsinya untuk ini nanti untuk me-filter di sini kalau ini nggak kita isi as param saat ini di filter bingung di filter apa karena komennya ke 0 ya oke jadi sebenarnya komen ini di isi as juga bisa sih nggak masalah nggak usah as param ini biar memudahkan aja kemudian ini magic number nya 0 nggak usah pakai magic number kemudian expiration tidak perlu ada inspirasi terus ini color nya nggak usah pakai color atau berbas anda mau kasih color juga boleh oke jadi ini kita compile nggak jalan karena belum selesai semuanya untuk membuat selimit sudah selesai lanjut kita bikin yang fungsi untuk by limit nah seperti yang tadi sebenarnya mirip saja tinggal copy paste aja sih tinggal balik-balik nah else sekarang dibalik kalau tadi kan price 1 dibawah price 0 ya sekarang price 0 dibawah price 1 jadi kan konsepnya seperti ini misalkan kayak gini ya jadi price 0 nya disini ini price 1 nanti akan dirumus sehingga ketemu nilainya ini nah rumusnya agak berbeda nah kalau ini kan price 1 ditambah nah seperti ini ya nah kalau ini sekarang rumusnya adalah price 1 minus price 1 dikurangi price 0 dikalikan 38 dikalikan 38,2% kemudian kita normalize biar angkanya komanya tidak kemana-mana lalu kita seperti tadi bikin untuk memodifikasi jika terjadi hal-hal seperti berikut jika order tiket jika order tiket di atas 0 atau jika sudah ada order terbuka nanti akan dilakukan pengecekan apakah ordernya selimit nah kalau tadi tadi kan kita pertama selimit ya jika ordernya selimit dan kemudian komennya adalah fitbook maka lakukan order delete kenapa order delete karena kan seperti ini ya tadi kan seperti ini misalkan kita tadinya bikin seperti ini nih kita selimit ah kok enggak kayaknya bukan selimit ya saya mau pakai yang yang trend gedenya aja kemudian kita geser seperti ini nah begitu kita geser seperti ini akan mendeteksi bahwa price 0 nya ini dibawahnya price 1 alias kita mendeteksi untuk tujuan buy limit nah maka kalau tadinya selimit maka akan didelit ya nah terus kalau ditemukannya sebelumnya sudah buy limit sebelumnya ditemukannya sudah buy limit dan order komennya adalah Fibu maka lakukan modify ya modifikasi oke berarti tinggal kita bikin yang untuk open posisi awalnya kita styler jika saat ditarik ke atas tadi tidak ada posisi sebelumnya yang terbuka maka lakukan buy limit dengan load price dengan load price nah ini seperti tadi kita coba compile nah tidak ada error ini hanya ada seperti ini kenapa karena ini contoh yang tadi ya ini kan pakai seperti ini ya jadi tidak ada error kalau ini kan tidak ada bukan error warning makanya bisa kita buat seperti ini kayak gini ini misalkan int result dengan 0 kita ubah di sini tambahin result sama dengan kita coba compile nah wordingnya tadi 4 sekarang 3 ini juga bisa semua dibikin kayak gitu sih sebenarnya cuman sebenarnya kalau untuk dijalankan itu gak ada masalah karena bisa-bisa aja oke jadi ini sudah sudah selesai ya ini saya kecilkan lagi biar enak tampilannya biar bisa ntar saya pepetin biar nyonteknya nanti enak dikit oke sekarang kita coba aja dulu jangan dicontek dulu siapa belum bener kita tes nah kita buang dulu nah ini untuk di MT4 ini agak tricky kenapa? karena begitu dipasang dibutuh gak langsung OP sekarang kita pasang yang ini dulu ya yang ini dulu tadi namanya apa ya Fibu ACN MT4 kita drag disini jangan lupa ini dicentang kalau live trading oke terus auto trading juga dicentang ya kita sekarang coba drag ya seperti ini ya nah tidak muncul beda kalau di MT5 kan langsung muncul nah ini caranya setelah di drag seperti ini anggap aja ini anda sudah setting ini ya sudah input ini ya mau retracement yang berapa ya caranya kalau sudah di drag seperti ini anda klik 2 dulu di double click aja di ini biar bisa di drag ini kan tadi begitu dipasang itu dianggapnya itu bukan drag karena kita disini buatnya adalah objek drag jadi itu dianggapnya belum di drag caranya dragnya adalah ini kan gak bisa nih tarik-tarik ini gak bisa nih kita klik 2 kali di garis yang merah ini yang miring ini 2 kali nah kalau sudah muncul titiknya ini baru kita drag seperti ini nah untuk kita drag ya baru muncul selimit misalkan kita mau modifikasi kita ubah seperti ini nah selimitnya akan berubah nah yang kemarin saya lupa di MT5 saya belum tunjukkan kalau kita setting TP dan SL nya kita klik aja di sini double click nah kita modify nah kita modify stop loss nya berarti kalau selimit stop loss nya di atas ya di atas kita coba seperti ini terus take profit nya di bawah kita klik modify nah coba kita kita geser-geser gini ya nah ini udah ada SLTP nya sekarang kita coba drag nya ini kita rubah nah dia bergeser tapi SLTP nya tetap ya kalau anda pengen bikin SL nya berubah ya nanti harus diganti sedikit tapi silahkan memodifikasi sendiri ya kalau saya lebih prefer ini karena ini pun kita bisa geser kok bisa geser gini kok tinggal geser aja ini kan kadang kita menentukan di garis yang pas nilai yang pas ini agak susah nih ini kan 38,2 misalkan kita mau ganti nih kita mau di angka 61,8 61,8 kita tinggal klik OK kita drag lagi ini kadang drag nya hilang ya kalau titiknya ini hilang nggak bisa di drag kalau kita pencet misalkan 2 kali gini ini nggak bisa lagi nih nah ini harus di 2 kali baru bisa digeser-geser lagi nah ini pindah ke 61,8 pindah ke 61,8 oke jadi sudah bisa oh kita coba yang sekarang berubah menjadi by limit ya kita gini ya by limit nah tadi di delete sltp nya kenapa karena fungsi ini tadi begitu kita dari sel limit menjadi by limit kita akan menggunakan fungsi ini ya ini kan kita melakukan order delete delete semuanya kemudian jalan yang ini memasang by limit nah ini by limit jadi by limit oh kita oh nggak jadi deh kepengen ambil retracement disini nih misalkan nah saya limit di 61,8 seperti ini oke jadi ini udah jalan emm saya tunjukkan sekali lagi script nya dari atas ya dari atas saya tarik pelan-pelan seperti ini seperti ini seperti ini ya kemudian kita tarik lagi silahkan di pause seperti ini saya tarik ke bawah lagi oke ini udah kayak gini selesai oke silahkan dicontek sangat mudah simple sehingga apa ya mungkin nggak perlu script kalian tapi kalau mau udah mau minta scriptnya ke saya ya silahkan seperti biasa donasi sebagai tanda anda serius nggak asal ambil file masuk gudang dilupakan oke jadi hanya yang bener-bener serius belajar aja yang paling mau mendonasikan uangnya walaupun nggak begitu mahal silahkan cek di deskripsi akan saya tulis donasinya berapa caranya bagaimana keywordnya apa biar nggak ketukar-tukar sama produk yang lain selamat siang selamat beraktivitas selamat mencoba semoga sukses dan sampai bertemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati